hai 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 ya konten bisel terang ini slide yang pertama nanti ini akan ada slide yang berikutnya di pertemuan bisa ya ini agak agung-agung karena beberapa bagian slide yang saya ambil dari slide-nya Pak Agung Toto Oh tentang konten bis filtering Oh sedikit retiwi ya jadi kita kemarin sudah membahas tentang kolaboratif filtering dimana di dalam kolaboratif filtering jadi paradigma yang pertama kita kita bahas kemarin paradigma kolaboratif terakhir gini paradigma itu biar Anda tahu ya paradigma poin-poinnya pandang paradigma paradigm ya itu di dalam paradigma itu ada banyak metode kolaboratif filtering itu sudah bukan metode di dalam paradigma di dalam paradigma itu ada banyak sekali metode yang metode yang metode dalam pelaboratif filtering kemarin diantaranya kita sudah membahas di empat ya bahkan empat atau bahkan beberapa ya pertama kita bahas yang user-based kemudian item-based kemudian kemudian ada beberapa metode intuitif metode yang kemarin metode intuitif metode itu sebenarnya yang pertama disampaikan tapi itu memang apa ya karena itu intuitif jadi memang itu sebenarnya kita jarang juga digunakan tetapi itu bisa memiliki latungan nanti kalau menguji sebuah metode-metode yang mungkin dikembangkan yang lebih advance itu ya ada beberapa ya yang sudah kita bahas inti di dalam kolaboratif filtering kemudian ya jadi ada beberapa metode untuk sebuah paradigm ya dalam hal ini adalah kolaboratif filtering sekarang kita akan membahas paradigm yang kedua paradigma yang kedua oh kok saya saya salah ini nih bentar saya salah ambil gambar saya perbagi dulu selainnya saya gitu dulu itu yang kolaboratif nanti saya upload lagi yang segera yang benar saya ambil ini kali ini sangat minggu rekomendasi sistem yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan base filtering itu adalah, ini prinsipnya ya, show me more of the same what I'd like. Jadi, tunjukkan apa itu menamanya item-item yang sama seperti halnya yang pernah saya sukai sebelumnya. Jadi, rekomendasinya itu adalah merekomendasikan item-item yang punya kemiripan dengan histori dari user. Jadi, story user itu menyukai apa, orangnya itu sebenarnya menyukai yang gini, 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 gini. Nah, oleh karena itu direkomendasikan yang punya kemiripan dengan apa yang disukai. Jadi, disini tidak tergantung pada data komunitas, data orang lain. Jadi, benar-benar hanya melihat histori dari user yang disangkutan. Ini Anda harus pahami bahwa ini bedanya. Kolaboratif itu tergantung pada data user-user community. Data community, jadi data dari user-user lain. Itu nanti yang menjadikan dasar untuk merekomendasikan item atau produk. Nah, sekarang untuk yang content-based, itu hanya berdasarkan pada user itu sendiri, tidak community data. Jadi, hanya user data plus feature dari produk. Fitur, fitur, misalnya ini contohnya, KA smartphone, brand. Band, brand-nya apa, type table, apa, kamera resolusinya, berapa, RAM-nya, berapa, dan sebagainya. Nah, ya, itu product features. Baru kemudian nanti ini metode. Metode-nya apa di dalam content-based itu baru nanti direkomendasikan. Rekomendasikan list. Oke, seperti itu. Itu yang pernah kita bahas dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya, masuk ke content-based. Metering itu seperti apa, ya. For applying collaborative filtering techniques, jadi ini kita melihat kembali lagi ke collaborative filtering yang kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi, selain user rating, itu nothing, jadi tidak ada yang harus diketahui terkait dengan item yang direkomendasikan. Jadi, data yang dibutuhkan dalam applying collaborative filtering, itu adalah sebenarnya adalah data rating. Rating saja, tidak ada informasi tentang item-item atau produk-produk. Nah, the causality of providing the toilet on accurate item disini, the system is avoided. Jadi, keuntungannya disini adalah, ini ya, causality. Jadi, apa ya, ini kan sebenarnya, ini kan sebenarnya kalau kita mendetilkan produk berdasarkan fitur-fitur yang ada. Itu kan seperti causality ya. Of providing detailed and up-to-date item description, artinya fitur-fitur dari item atau deskripsi dari item yang up-to-date. Itu kan kalau di dalam content-based itu kan kita, kita membutuhkan data dari fitur dari produk itu. Nah, untuk memberikan data tentang produk atau deskripsi produk atau fitur-fitur produk, itu kan costly ya sebenarnya. Karena kan dia harus selalu di-update. Setiap ada produk baru, itu harus ada update lagi. Ada produk baru, baru di-update lagi fitur-fiturnya. Sementara kalau di-kollaboratif filtering, kalaupun ada produk-produk baru, itu hanya data ratingnya saja yang diperlukan. Kebayang ya, maksudnya ya. Nah, sementara kalau disini nanti, content-based itu, dia memerlukan deskripsi dari item itu atau fitur-fitur produk itu. Nah, karena kolaboratif filtering itu tidak memerlukan deskripsi dari item atau fitur-fitur dari item itu. Jadi, sehingga costly task-nya itu dapat dihindarkan. Jadi, tidak memerlukan. Ini salah satu keuntungan kalau kita memanfaatkan kolaboratif filtering. Dengan pure, collaborative filtering approach, artinya dengan penekatan collaborative filtering yang murni, a very intuitive way of selecting accountable product based on where characteristic and specific preferences of user is not possible. Saya tahu ya, maksudnya ya. Jadi, dengan collaborative filtering approach yang pure ya, yang mengenai collaborative filtering yang lebih hybrid dengan yang lain gitu ya. Itu, jadi cara intuitif dalam memilih produk yang direkomendasikan berdasarkan karakteristik dan juga preferensi spesifik dari user itu tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena hanya berdasarkan pada rating. Contohnya gini. Sebagai gambaran. Ini contoh kemarin kan kita menggunakan di kolaboratif filtering, kita menggunakan contoh kasus ELIS ya. Ini contoh tentang rekomendasi buku sekarang. Oke, dalam secara intuitif saja ya, secara intuitif bahwa kita akan merekomendasikan buku tentang Harry Potter gitu ya, kepada ELIS. Jika kita tahu bahwa, yang pertama, this book adalah fantasy novel. Dan yang kedua, ELIS itu selalu menyukai fantasy novel. Ya, artinya ini straightforward kan jelas ya, ini straightforward aja ya, artinya dengan jelas bahwa kita akan merekomendasikan New Harry Potter ke ELIS ya, karena dia memang pertama, dia menyukai buku atau novel ya, novel tentang fantasy ya, dan bahwa ELIS itu selalu dia menyukai fantasy novel. Nah, disini informasi tentang fantasy novel, bahwa ELIS itu menyukai fantasy novel, itu tidak didapatkan kalau kita menggunakan kolaboratif filtering yang pure ya, pure kolaboratif filtering. Kenapa? Karena informasi itu hilang. Karena memang data yang digunakan di dalam kolaboratif filtering itu adalah data rating. ya, data rating saja. Sehingga informasi tentang ini. Karena secara intuitif itu kan seperti itu ya, kalau si ELIS itu menyukai fantasy novel, ya kita rekomendasikan novel atau buku-buku yang tentang fantasy novel, kan gitu ya. Nah, ini kan secara intuitif ya, secara intuitif. Dalam hidupan saya. Nah, ini yang memang, ini is not possible dilakukan ya, tidak ada informasi ini. Nah, oke. Lanjut. Ada konversi sistem, nah, sebuah rekomendasi sistem itu dapat melakukan rekomendasi seperti itu tadi, ya. Yang tadi, yang ini. Yang secara intuitif seperti ini, kita bisa tangkap dari kehidupan cari atau real world gitu ya. Rekomendasi, rekomendasi sistem dapat melakukan ini jika tersedia pertama, ini yaitu visis ya, dua, dua informasi yang pertama adalah description of item. Jadi, description dari item itu, dan juga user profile yang menggambarkan apa yang pernah disukainya, gitu ya. Yang pernah disukainya, user in the past, masa lalu, sebelumnya artinya ya. Oke, jadi dua, dua macam, jadi user profile artinya data dari user, apa yang pernah disukai sebelumnya, dan juga item character, atau description of item. Ya, description of item, oleh karena itu memang yang diperlukan adalah ini ya. Ini, apa yang disukai oleh user di masa lalu, dan juga description of item. Oke. Kemudian, rekomendasi dan task, then consist of determining the item that match user preference. Oke, selesai ya. Oke, tugas dari rekomendasi sistem, atau artinya tugas untuk rekomendasi itu adalah menentukan item yang match dengan user preference. Ya. Oke, ini disebut sebagai content-based recommendation. Jadi, dasar content-based recommendation adalah secara inti di bawah kita akan merekomendasikan produk, apapun ya, produk apapun ke seseorang, itu adalah sesuai dengan apa yang pernah disukainya, tapi secara spesifik ya, dia suka apa. Nah, berarti kita bisa merekomendasikan apa yang pernah dia suka, kan. Kan itu secara intuitif seperti itu, kan. Nah, ini memungkinkan kalau kita punya data dari user itu sebelum-sebelumnya, dan juga deskripsi dari produk itu, kan. Artinya fitur-fiturnya apa seperti itu, ya. Sehingga kita bisa mencari kemiripan dengan produk-produk atau item yang sebelumnya pernah disukai oleh user itu. Oleh orang yang akan kita rekomendasikan. Itu kalau secara intuitif ya. Intitif ya maksudnya secara, apa ya, secara sederhana dalam real world, dalam pikiran kita. Jadi ya, secara intuitif. Ya. Nah, ini disebut sebagai content-based recommendation. Nah, meskipun social approach, jadi pendeketan ini mengandalkan informasi tentang item dan user preference. Jadi user preference, user preference seperti yang pernah disukai oleh user itu sebelumnya dan juga tentang deskripsi item. It doesn't require, jadi tidak membutuhkan large user community of writing history. Jadi tidak membutuhkan data tentang user lain yang sifatnya, yang tentunya ini large ya, tentu ini sangat banyak. Ya, jadi tidak membutuhkan data dari komunitas ataupun writing history dari orang lain. Jadi, ya dari komunitas itu ya. Nah, recommendation list can be generated even if there is only a single user. Nah, ini maksudnya adalah rekomendasi itu dapat dilakukan bahkan kalau dia hanya ada di dalam situ, hanya ada satu user saja katakanlah gitu. Karena memang asal data dia ada ya, asal data dia ada. Jadi, karena dia hanya berdasarkan data pada user itu sendiri, bukan data dari komunitas. Jadi, selama data dari orang itu ada, itu dapat dilakukan. Jadi, problem tentang sparsity dan sebagainya seperti yang ada di collaborative filtering itu, itu enggak ada gitu ya. Karena memang data yang diolah itu adalah data dari user itu sendiri. Data dari user itu sendiri, bukan community data. Kalau collaborative filtering, itu ada community data. Ya, oke ya. Kemudian, kita pernah membahas juga di awal dulu tentang beberapa program ada collaborative filtering, ada content-based filtering, dan yang terakhir adalah knowledge-based system ya. Ya, ada yang menyebutkan knowledge-based filtering, tapi umumnya sih knowledge-based ini menyebutnya knowledge-based system. Nah, di sini ya, jadi tidak ada exact border. Jadi, ada apa ya, batas secara exact gitu ya. Perbedaan antara content-based dan knowledge-based system ya dalam literatur yang ada. Bahkan ada yang mengkatakan kini bahwa content-based itu merupakan subset dari knowledge-based approach. Jadi, content-based ya, content-based itu merupakan bagian dari knowledge-based. Ada yang, literatur yang menyatakan seperti itu. Tapi kalau di, karena ini saya mengikut dari ditmarjana, ini memang dipedakan ya. Karena memang ada perbedaan di situ. Perbedaannya apa? Perbedaannya, content-based system A, characterized by the focus on exploiting the information in the item description. Jadi, fokus on exploitasi ya. Jadi, dia meng-exploitasi utang item description. Sementara itu, knowledge-based system itu yang di-exploitasi itu adalah pengetahuan. Jadi, tidak hanya deskripsi item, artinya tidak hanya fitur-fitur saja. Tapi ada knowledge-nya di situ. Di mana knowledge itu, di situ ada pelakukan reasoning. Karena ada pelajar AI ya. Jadi, knowledge itu ada langkah-langkah. Sebenarnya tidak hanya, karena kalau di content-based itu hanya terkait dengan data saja. Data dari item-item apa, description, dari deskripsi item. Sementara kalau di knowledge-based itu ada pengetahuan, ada knowledge-nya. Nah, ini tentunya lebih luas daripada item description. Karena reason yang itu dapat dilakukan dari knowledge-nya. Nah, ini sebenarnya bedanya antara knowledge-based recommendation system dengan content-based recommendation system. Walaupun sebenarnya dalam beberapa luka, ada yang menganggap ini sama. Bahwa content-based dan knowledge-based itu ya sama saja. Yang mengatakan bahwa content-based itu merupakan himpunan bagian, merupakan bagian dari knowledge-based. Ya, tapi di sini kita ikut yang pengkategorikan terdasarkan pada ditmarjana, yang memang banyak dipakai, bahwa ada perbedaan antara content-based knowledge-based. Yang menjadi challenge dalam content-based ini adalah The acquisition of subjective qualitative featuring terkait dengan akusisi ya. Contoh reason, jadi alasan seseorang itu menyukai sesuatu produk itu tidak selalu berdasarkan pada karakteristik dari produk, atau tidak tergantung pada fiturnya, bisa saja. Tetapi bisa saja berdasarkan pada subjective impression of item exterior design, bisa saja dari desainnya. Atau bisa saja berdasarkan dari lifestyle, itu juga mungkin. Orang misal dalam smartphone, dia beli iPhone bukan karena memang berdasarkan fitur-fitur, keunggulan fitur-fitur yang ada di iPhone, tetapi mungkin saja karena memang dia suka desainnya. Atau ya memang karena lifestyle, ini demi lifestyle, demi gengsi. Saya pokoknya apapun itu, ya iPhone ada keluaran baru, ya saya beli. Terlepas dari sebenarnya apakah dia membutuhkan fitur-fitur yang ada di situ. Artinya dia tidak membandingkan fitur itu dengan fitur yang, dengan produk lain. Pokoknya dia ingin iPhone, karena saya suka desainnya. Ataupun dia ada seseorang beli mobil, beli mobil karena suka desainnya. Bukan karena fitur-fitur dari mobil itu, entah dia memerlukan atau tidak, tapi dia suka desainnya. Nah, itu yang menjadi challenge. Karena lifestyle. Ya, pokoknya mau nggak mau, saya pokoknya belinya mercy. Atau saya belinya BMP. Terlepas dari sebenarnya, yang kalau dilihat kalau content-based ya, kalau dari produk yang sebelumnya, yang dia lihat, yang dia suka itu adalah kalau fiturnya, dia suka fitur yang ini dari produk-produk. Katanya belum pernah beli BMP ya. Belum pernah beli BMP. apa itu namanya? Sebelumnya dia beli Avanza. Setelah itu, beli Innova. Nah, oke. Ya, kita bisa menyimpulkan bahwa dia memang suka yang, ya apa itu namanya, Megel. Family, family car. Family car. Kemudian, ya, suka muat banyak. Kita bisa berdasarkan apa yang dia suka itu, kita bisa menyimpulkan, saling titik ya. Karena content-based seperti itu ya. Akhirnya sekarang, oh ya, sekarang kita kita rekomendasikan produk-produk saat ini yang punya karakteristik sama dengan apa yang dia suka sebelumnya. Itu yang saling titik seperti itu dalam content-based. tapi bisa saja memang dia saat ini bukan itu yang menjadi dasar itu. Tapi karena desain. Atau bahkan mungkin ya dalam apa yang dia suka sebelumnya itu bukan karena fiturnya. Karena desainnya saja. Karena memang dia suka desain-desainnya. Nah, ini susah. Susah ya. Dia mobil A. Bukan karena fitur-fitur yang ada di situ ya. Cuman memang dia suka desainnya. Bisa saja ya. Kemudian, habis itu dari, dari, apa, dari histori yang ada, itu dia menyukai mobil B. Ya, karena dia suka desainnya ya. Mobil A, mobil B. Nah, suka desain-desainnya saja. Atau ya kalau mahasiswa, misalnya smartphone lah. Kalau mobil mungkin sudah, itu sudah, kalau dengan orang berdah berkeluarga dahulu. Smartphone ya. Karena memang suka desainnya. Nah, itu, itu susah di, ini kan, susah di, ekstrak. Kecuali, memang ada, memang ada sebuah, metode nanti yang sebenarnya, bisa, sama ekstrak fitur-fitur dari desain itu ya. Karena memang, desainnya sebenarnya subjektif ya. Susah juga gitu ya. Tapi, mungkin saja ada penelitian-penelitian yang nanti agarnya bisa mengekstrak fitur-fitur yang terkait dengan desain. Ketika laptop ya, laptop saya suka yang, apa ya, misal, merk-merk Asus ya, karena desainnya itu, keren aja gitu ya. Eh, tapi sebelumnya lagi, mungkin suka yang Acer ya, tapi apa, seri apa itu. Tapi bukan karena fiturnya, tapi karena memang desainnya saat itu dia suka gitu. Nah, itu, itu artinya, kalau, untuk fitur-fitur yang sifatnya kualitatif gitu ya, subjektif, itu, itu, itu memang masih menjalan, bagaimana supaya content-based team dapat mengakomodasi yang terkait dengan hal ini ya. Oke, terus kemudian, yang menjadi jalan berikutnya adalah manual acquisition process on product description. Nah, oke, ini contoh ya, ini artinya manual itu, ada acquisition itu artinya untuk, ini ya, untuk proses, ini sebenarnya untuk preprocessing-nya ya, preprocessing-nya, jadi dilakukan secara manual. Contoh gini, dalam, ini, musik genom project ya, dalam ini adalah Pandora.com, bisa lihat di Pandora.com, itu lagu-lagu itu secara manual itu di anotasikan, diisikan oleh musician gitu ya, dimana ini lebih dari several hundred fitur, such as instrumentation, influence, dan sebagainya. Jadi, untuk sebuah lagu, itu ada banyak banget fiturnya, fitur-fiturnya itu yang menganotasikan adalah sarman manual ya, oleh musician. Ini dalam musik genom project ya, ini pengalaman musik genom project. ini yang memang menjadi masalah sampai saat ini ya. Memang ada, ya mau nggak mau, memang akhirnya, orang yang pertama, apa ya, yang riset tentang itu ya, itu kan berarti memang, meng-update itu item description itu secara manual. Nah, ini yang memang masih menjadi masalah. Ya, dan ini jalan sih ya, bagaimana supaya tidak secara manual. Saya sendiri sebenarnya sedang ada research, ini bersama dengan Bukalapak. Ya, saya mengembangkan knowledge base ya, dalam knowledge base recommended system. Nah, itu nanti, bagaimana supaya nanti di dalam knowledge-nya, itu item-item, apa, deskripsi-deskripsi-deskripsi tentang item, itu supaya nanti dapat ter-update secara otomatik. Karena kalau nanti ada produk baru, nanti secara manual di-update lagi, secara manual di-update lagi gitu. knowledge tentu akan memakan waktu lama, possibly ya. Apalagi produknya banyak. Dan apalagi, pertama mau dilakukan. Kalau sudah segini kali, berarti dia, harusnya hanya produk-produk. Tapi kalau yang pertama, kalian produk existing itu banyak sekali. Nah, ini masih menjadi masalah. Dan ini bisa menjadi challenge. Kalau yang sedang saya lakukan hari setelah, dalam bagaimana meng-update. Dalam bagaimana adalah yang, kalau saya, itu adalah smartphone ya. Fitur dari smartphone, itu secara otomatis. Setiap ada produk baru, nanti secara otomatis ter-update. Caranya adalah dengan melakukan crawling ke GSM Arena. Karena ada fitur-fiturnya itu ya, GSM Arena, nanti langsung di-update. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sebenarnya sudah akhir-akhir sih, Pak, dari Musik Chinom Project. Sudah, pas Bapak mau ganti slide ke dari challenge. Oh, iya, iya, iya. Kenapa, kepencetan-pencetan setepasi kayaknya, ya. Tadi saya sudah cerita tentang, ini belum, yang tentang, saya dengan Bukalapak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, ya. hampir, 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 ini, ya. Ya, kalau yang dengan Bukalapak itu, yang menjadi challenge ini, ya. Saya ulangi lagi yang di sini, ya. Collegesation, ya. Itu adalah bagaimana, ini kan tentang smartphone, ya. Bagaimana saya, atau bagaimana sistem nanti dapat mengupdate pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah item description tentunya, ya. Itu ke dalam pengetahuan secara otomatis. Supaya tidak manual lagi. Selama ini memang manual, ya. Ya, pokoknya itu kalau ada produk-produk baru kan harus dimasukkan secara manual. Dan tidak hanya item description, karena pengetahuan, karena saya menggunakan ontologi, berarti di dalam situ, itu ada relation antar entity-nya, itu harus di-update juga. Karena pengetahuan, ya. Nanti yang digunakan untuk reasoning. Nah, bagaimana supaya ini semua otomatis. Ini memang masih menjadi challenge di content-based maupun di knowledge-based. Ya, knowledge-based recommended system maupun content-based recommended system. Nah, kalau yang saya lakukan itu adalah, karena ini domain-nya adalah smartphone, itu dibuat crawler. controller dari GSM Arena. GSM Arena itu kan berisi fitur-fitur smartphone. Nanti di-crawl otomatis, langsung meng-update di dalam pengetahuan itu, termasuk di dalam database dari item description. Langsung, set, dia ada produk baru, ya sudah, set, dia langsung update ke situ. Nah, termasuk relations yang ada di dalam mentologi juga. Nah, ini memang masih menjadi jalan. Dan itu sekarang ya, sedang dilakukan kerjasama antara tim saya dan juga dari Bukalapak. Dan, bekerjasama juga dengan Gunadharma dan ITB. Timnya dari TELU, ITB dan Gunadharma. Sebenarnya, yang dilakukan adalah, kalau Anda buka Tanyasiko.com ya, Tanyasiko.com, Tanyasiko.com, nggak pakai Bibi-Bibi, saya lupa pakai sebab bisa dipakai Bibi-Bibi depannya ya, kemarin belum. Sempat saja. Sebenarnya nggak usah pakai Bibi-Bibi, Tanyasiko.com. Itu sekarang yang dikembangkan, itu kan sama punya. Itu masih sama punya jadul. Nah, itu nanti akan ter-update, sudah dikembangkan, bagaimana updating itu secara otomatis. Secara otomatis. Ya, memang manual, manual acquisition process ini masih menjadi jalan. Oke, terus kemudian, content representation. Nah, kita kan judulnya content-based. Content-based. Jadi, bagaimana merepresentasikan konten ini. bagaimana merepresentasikan konten. Nah, kita lihat secara historis bahwa content-based content-based rekomendasi di awal-awal itu adalah dikembangkan untuk mempiliki dan merekomendasikan text-based item. Jadi, item-item yang berbasis pada text seperti email message maupun berita. Ada lagi buku yang berbasis text juga ya. sebuah buku apalagi yang berbasis apa ini juga berbasis text ya. Di samping news ya. Ini yang berita. Ataupun mungkin blog dan sebagainya. itu ya. sesuatu yang memang item ya yang berdasarkan yang berbasis pada text. Nah, itu sejarah awal content-based ini ya. metode-metode yang ada di dalam content-based. Nah, standar approach in content-based rekomendasi is not to maintain a list of meta-information fitur. Jadi, yang menjadi pendekatan standar dari content-based itu tidak memaintain list of meta-information fitur. Artinya, tidak memaintain informasi-informasi tentang fitur produk seperti pada contoh yang tadi ya sebelumnya. Tetapi, menggunakan list of relevant keywords yang muncul dalam dokumen. Jadi, dia memaintain ini, keyword. Keyword yang muncul dalam dokumen itu. Karena memang ini pada dasarnya awal itu dikembangkan untuk item-item yang berbasis pada text. Walaupun saat ini kesini-kesini tidak harus yang berbasis pada text. text bisa saja kan, produk dan segala macam yang seperti mungkin seperti komputer, smartphone, mobil, dan bagianya itu bisa saya manfaatkan content-based yang tidak harus yang berbasis pada text. Tapi, kita lihat dulu yang dasarnya dulu ya. Itu yang untuk basis text. Ide main idea adalah list of keyword keyword itu dapat di-generate secara otomatik secara otomatik dari dokumen. Jadi, kibat-kibat itu di-generate dengan metode tertentu dari dokumen atau dari free text description. Artinya, dari ada deskripsi deskripsi misal ya, user memberikan cerita cerita tentang saya butuh yang gini-gini-gini. Nah, itu kan bisa di-extract keyword yang ada di situ. Dan kemudian yang ada di dokumen juga di-extract, nanti di-matchkan seperti itu. Kemudian, typical example for content piece recommenders, sistem itu merekomendasikan news article. news article dengan membandingkan the main keywords of an article dalam pertanyaan. Tadi yang seperti saya jelasin barusan ya, dalam pertanyaan. Jadi, ini kan bisa saja free text ya, dalam pertanyaan-pertanyaan user cerita. Dia beritain berita yang gini-gini-gini. Nah, ini di-compare antara keyword yang ada di dalam question-nya dengan keyword yang muncul dalam artikel yang di-rate highly in the past. Yang di-rate oleh user di masa lalu. Tentunya yang rate yang tinggi ya. Artinya yang disukai itu kan yang rate yang tinggi. Kalau dia merating satu atau dua itu sebenarnya ya dia nggak suka. Jadi, dilakukan pencetokan antara keywords yang ada di dalam question dari user dengan keywords yang muncul di dalam artikel-artikel yang pernah di rating tinggi oleh user di masa lana. Ini example ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh content representation dalam sebuah recommend system untuk buku. Contoh ya, ini title, title-nya judul dari buku. Kemudian memoir itu autobiography The Night of the Gun itu autobiography ya ini memoir. Kemudian ini author-nya, penulisnya. Kemudian type apa type dari bukunya ini paperback, ini hardcover, dan sebagainya. Ini price-nya, harganya ya. Nah, ini keyword-nya. Nah, keyword ini dapat di-generate automatically dari dari teks yang ada di hubungan berbahasa. Nah, kita bisa. Nah, bagaimana men-generate banyak metodenya. Bisa dengan contohnya nanti akan kita bahas ada dengan PDF. Ada cara-cara yang lain yang lebih advance juga sampai saat ini juga masih banyak detail-tentang. Nanti akan kita bahas tentang dengan menggunakan PDF. Kemudian ini contoh, nah ini contoh-contoh buku-buku ya, The Learn Reader, nah ini gendernya bisa fiction termasuk dalam fiction maupun misteri, dan into the fire, dia masuk romance, masuk suspense, dan sebagainya. Yang jelas di sini ada juga keyword ya. Jadi, kalau misal Anda nanti mulai cover, terus kemudian ada keyword, itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dalam sistem melakukan searching dalam hal rekomendasi ini. Jadi, sebenarnya menjadi keyword itu di dalam paper kalau Anda buat atau Anda membaca ada keyword itu, kata-kata atau term yang harus ada di dalam abstrak, ada abstrak, terus keyword ya, bukan gitu. Tapi, ini tentang apa? Jadi, kalaupun orang itu akan mencari paper ini, dia keyword untuk akhirnya menemukan paper ini adalah keyword-nya apa. Tentu itu adalah sesuatu yang terkait dengan paper itu. Nah, dalam paper itu ada keyword. Anda diminta untuk menuliskan keyword. Oke, lanjut. Let us further assume. Ada, nggak, nggak hilang ya suara saya. nanti kepencet lagi. Assumsi kan Alice, kemari kita masuk Alice ya. Alice preferences ini di-capture secara exact, ini exactly dalam dimensi yang sama. Oke, kita construct Alice profile. Misal gini ya, sistem secara explicit itu meminta Alice ya. For instance, ini contoh ya. Or, diserahat price range. Jadi, Alice itu price range-nya berapa, dan dia pengen buku dengan genre apa. Itu sistem meminta Alice untuk memasukkan secara explicit. Ini contoh ya. Kemudian, sistem juga Alice untuk merate beberapa item. Itu ya. Oke. Oke. Nah, jadi, dia genre-nya apa, kemudian price range-nya apa, dan diminta untuk merate beberapa item. Nah, in the example, the set of reference range could be defined manually by Alice. Nah, ini secara manual dimasukkan oleh Alice terkait dengan genre ya. Nah, sementara itu sistem itu secara otomatis itu dia menyusun set set of keywords dari buku yang pernah disukai oleh Alice bersama dengan average price. Jadi, apa itu namanya, sistem nanti akan melihat average price yang dimasukkan oleh Alice tadi, itu buku-buku yang masuk di dalam average price itu yang mana yang mana saja, nah, nanti yang buku masuk di situ itu akan digenerate keyword-nya secara otomatis dan yang genre-nya sesuai juga, yang genre-nya dikatakanlah genre-nya fiction, nah, nanti fiksi dicari buku yang tentang cerita-cerita fiksi dan yang masuk di dalam price range yang didifisienikan oleh si Alice, Alice, nah, nanti sistem secara otomatis itu akan menjenerate keyword-nya dari buku-buku yang pernah disukai oleh Alice dan yang masuk di dalam range harga Alice dan yang masuk ke genre yang dipilih oleh Alice. Nah, sebenarnya sih kalau secara real world ya, sistem itu sebenarnya ini operasinya ada di back-end ya, jadi setiap buku itu sudah disusun keyword-nya sih sebenarnya, tapi itu memang secara otomatis ya, otomatis dari sistem, setiap ada buku baru langsung di-generate keyword-nya di-generate keyword-nya gitu ya. Nah, nah, ini misal nanti ketemu sebuah buku ya, ini sederhana dulu ya, ini baru secara sederhana dulu nanti dipadukan dengan secara intuitif kita ya. Nah, ini ketemu sebuah buku, ini misal tadi si Alice memasukkan fiction, apa yang fiksi, cerita fiksi, kemudian nah, ini keyword yang sesuai dengan apa yang disukai oleh apa namanya, oleh Alice yang bersesuai ya, keyword-nya yang bersesuai dengan disukai oleh Alice, dan yang ada untuk direkomendasikan. Nah, ini contoh misal ketemu sebuah buku. Ini contoh aja ya, contoh sederhana. Untuk kita masuk secara intuitif ke content-based filtering. Nah, sekarang kita sudah masuk ke metode tapi yang paling sederhana dulu. bagaimana kita menentukan similarity antara item ya. Dalam hal ini contoh misal buku. nah, ini kan tadi dalam kasus Alice ya, sistem itu nah, itu buku-buku yang ada, yang akan direkomendasikan. Buku banyak banget ya, di dalam set, data-data setnya itu. nah, dengan genre yang dimasukkan oleh Alice. Oke, ketemu. Dan mungkin juga termasuk price range, ketemu. Nah, nanti akan dilakukan penghitung-perhitungan similarity atau overlap of the involved keywords. Ini adalah sebuah persamaan untuk mencari similarity yang mungkin paling sederhana ya. Paling sederhana. BI, BC ya. Similarity antara BI dan BC. Artinya ini buku dengan buku J misalnya. Antara dua buku, buku I, buku J. ini hitungannya bisa seperti ini. Ini contoh dice coefficient ya. Dua kali keywords yang beririsan antara buku I dengan buku J. Jadi ini keyword yang beririsan kali kan dua dibagi dengan jumlah keywords total yang ada di buku I dan juga buku J. Nah, itu ketemu nilai similarity-nya. nah, nanti dari daftar dari matrix similarity itu didapatkan yang similarity-nya tinggi dengan buku-buku yang pernah disubah oleh Alice yang ada yang ketemu ada di sini ya. Nah, nanti itu ya akan direkomendasikan tergantung. Kita nanti akan merekomendasikan ke Alice itu dengan threshold nilai similarity yang berapa misal yang similarity-nya di atas 0,8 yang direkomendasikan ke Alice yang seperti itu. Nah, list of keywords kita sekarang bahas tentang list of keywords karena kuncinya ada di sini. Very naive approach itu maksudnya pendekatan yang paling sederhana yang muncul di dalam semua dokumen dan menggambarkan masing-masing dokumen by boolean vektor. Jadi, nanti kalau muncul ya apa itu namanya satu nggak muncul nol seperti itu ya. Jadi, delete semua kata-kata yang muncul di dalam dokumen dan semua dokumen di list ya dan menggambarkan masing-masing dokumen by boolean vektor. Satu itu muncul nol nggak muncul user profile didescribe by similar list satu di noting interest keywords. User profile dari sisi dari sisi bukunya dokumen dari sisi user profile kalau dia menyukai untuk sebuah keyword itu dinotasi jadi nanti di apa itu namanya dalam user profile itu kan artinya keyword-keyword yang di generate dari buku-buku yang disukai oleh user di waktu-waktu sebelumnya jadi nanti disitu ada term-term ada keyword-word nanti kalau menyukai itu satu kalau enggak itu nol nah ini dari sisi buku dan dari sisi user profile nanti kan dicocokkan dari sini dokumen matching itu dilakukan dengan mengukur overlap of interest antara antara internets dan juga dokumen jadi interest itu yang dari user profile dan yang ada di dokumen bisa menggunakan ini contoh jadi apa itu keyword-keyword yang beririsan ini kan sebenarnya overlap menghitung yang overlap yang beririsan yang ada di dalam buku-buku dan yang berdasarkan user profile yang disukai sebelumnya itu mana keyword-keyword nah ini ditungguh berdasarkan rumus similarity yang paling sederhana yang tadi itu ya nah problemnya adalah ini kan melis semuanya ya semuanya melis semua words yang muncul di dalam dokumen maupun yang muncul di dalam user profile problemnya problemnya the simple encoding is based on assumption that every word has the same importance within dokumen ya kan simple encoding yang tadi ini berbasis pada asumsi bahwa setiap kata itu mempunyai tingkat kepentingan yang sama atau mempunyai importance yang sama dalam sebuah dokumen meskipun it seems intuitif walaupun ini sebenarnya seems intuitif ya bahwa sebuah words yang muncul lebih dari satu kali dalam sebuah dokumen is better suited for characterizing the document jadi ini yang lebih sesuai untuk menjirikan sebuah dokumen ya jadi yang muncul lebih sering itu yang lebih sesuai untuk menjirikan sebuah dokumen nah kalau ini kan belum terakomodasi yang untuk disini jadi kalau dokumennya itu katakanlah ini berita ya kita rekomendasi berita misal dalam berita itu punya term yang buanya sekali itu sangat kemungkinan punya overlap yang lebih besar artinya punya kemilitan yang lebih besar ini kan sebenarnya gak fair nah to solve the permasalahan ini ya the short shortcoming of the simple Boolean approach dokumen are typically described using TF-IDF menggunakan TF-IDF ya seperti itu ya nanti kita akan pelajari TF-IDF kita sudah masuk TF-IDF ini supaya idenya tadi ya tadi bahwa setiap kata itu jangan diperlakukan sama tingkat importance-nya itu mestinya beda ini hal yang berbeda untuk tingkat importance-nya tidak hanya sekedar muncul muncul enggak terus dicari irisannya ini nanti yang kalian apa tuh dokumen yang yang besar yang punya tempat banyak tempat maksudnya banyak kata yang banyak di dalamnya nanti akan punya nilai similarity yang lebih besar walaupun enggak semua kata yang ada disitu sebenarnya kata-kata penting kalau kata yang kalau bahasa yang inggris the in on itu sebenarnya kata-kata yang enggak penting tapi itu sering muncul ya itu kita harus pertimbangkan yang seperti itu kata-kata yang penting itu yang mestinya dipertimbangkan dalam mencari kemiripan cara item nah ini dia dia oke tf itu seingatan dari term frekuensi kemudian ide itu inverse document frekuensi kalau anda sudah ngambil mataku ya mesin atau data mining mungkin anda sudah kenal tpdf oke term frekuensi itu apa term frekuensi adalah jumlah kemunculan of a term term itu adalah kata dalam dokumen jumlah kemunculan kata ya dokumen ya oke kemudian idf inverse dokumen frekuensi itu apa sih itu mengukur how few dokumen konten konten list ini adalah nanti mengukur seberapa sedikit dokumen itu jadi seberapa dokumen itu konten list jadi mengandung kata ini kata tertentu ya nah biasanya nanti pakai log log dari jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen semuanya ada berapa dokumen ada 10 dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung tem itu tem apa ini tem whatever lah nanti ini dibagi kemudian dilockkan ya oke ya coba anda lihat lagi sebelum saya masuk ke selanjutnya sudah lanjut ya ya ada term frekuensi ada inverse dokumen frekuensi kalau ini adalah menghitung jumlah kemudian konten dokumen kalau ini adalah nanti how view dokumen konten list jadi idenya adalah justru kata-kata yang muncul banyak dalam banyak dokumen dia muncul di semua dokumen itu justru kata yang tidak penting nanti kata-kata yang model-model apa ya kata-kata segala macam itu akan akan muncul di semua dokumen justru itu kata yang enggak penting itu kan dia kata yang enggak penting ya itu idenya kenapa perlu ada IDF nah oke lanjut ya TVDF konsep can be used to create a profile of a dokumen atau objek ya contoh ya movie dapat didiskrisifkan as a vector of a text ini nanti akan kita bahas detail dalam next lecture kemudian TVDF profile can be combined with rating to create user profile and then match again sebentar ini sebentar disini saya rea dulu ya kita lanjutkan sebentar ini kayaknya materi saya tinggal sedikit nanti lanjutkan mengesahkan tugasnya sebentar disinilah gaitan saya sebentar selamat 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 Terima kasih.